Pemirsa pemicu penyebab terjadinya gempa Cianjur belum dipastikan. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gempa yang terjadi di sekitar Cianjur hingga Bandung, Coba, Barat akan terjadi setiap 20 tahun sekali. Dasyatnya bencana gempa di Cianjur tergambar dari banyaknya korban jiwa dan sejurus ribuan bangunan yang porak-poranda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gempa di sekitar Cianjur hingga Bandung, Coba, Barat akan terjadi setiap 20 tahun sekali. Perkiraan ini merupakan hasil perhitungan BMKG dari gempa-gempa terdahulu di kawasan rawan gempa tersebut. Gempa ini dari analisis kajian BMKG merupakan gempa dengan periode ulang kurang lebih 20 tahun. Sebelumnya tahun 2000, yaitu 22 tahun yang lalu, dan sebelumnya lagi tahun 1982, 18 tahun yang lalu. Sebenarnya sudah enam kali ya, tapi tiga kali sebelumnya periode ulangnya lebih panjang, puluhan tahun, lebih dari 20 tahun. Nah, yang tiga kali terakhir ini 20 tahunan. Artinya apa? Gempa dapat berulang kemudian di kurang lebih 20 tahun ke depan. Analisa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, masih mengkaji apakah patahan atau sesar Cimandiri yang menjadi pemicu terjadinya gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ini memang di luar dari, agak bergeser dari patahan aktif Cimandiri. Kalau bisa disampaikan, tahun 2020 sempat terjadi juga gempa yang berarah seperti itu di sebelah baratnya, di tepatnya di, agak di selatan Gunung Salat. Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memastikan sumber gempa Cianjur bukan dari sesar Cimandiri. Ya, itu sumber gempa darat dari satu sesar aktif di dekat Cianjur yang belum terpetakan sebelumnya. Jadi ini satu sumber gempa yang belum kita ketahui sebelumnya. Meskipun memang dekat dengan jalur sesar Cimandiri yang sudah dikenal, sudah lama ya. Tapi itu bukan di sesar Cimandiri. Ini satu struktur lain yang barangkali bisa dibilang minor fault-nya, sesar supiner-nya, di utaranya sesar Cimandiri. Hampir dua ratusan gempa susulan mengkuncang Cianjur, Jawa Barat, pasca gempa Magnitudo 5,6 pada 21 November lalu. Sesar Cimandiri disebut sudah terpetakan cukup baik. Namun sayangnya, pemetaan sesar di seluruh wilayah di Indonesia belum maksimal. Sehingga ditemukan sesar-sesar baru yang belum dikenal. Sesar Cimandiri itu sudah terpetakan dengan baik dan itu sesarnya sesar aktif ya. Ada catatan kegempaan, potensinya ada di situ. Nah kemudian apa yang terjadi saat ini itu lebih ke utara ya. Artinya itu tadi kembali, apakah itu segmen yang memang belum terpetakan atau bahkan itu sesar baru ya. Dan itu wajar ya karena pemetaan dari sesar-sesar yang ada di Indonesia itu masih belum maksimal ya. Jadi bisa saja ditemukan sesar-sesar baru ya atau segmen yang belum didetilkan gitu ya. Kita tahu kan sebelah baratnya dari Cimandiri, kemudian di situ ada sesar pada larang tetapi juga masih garis putus-putus gitu ya. Artinya itu belum jelas, belum clear. Nah sesar lembang itu sudah jelas, tampilannya sudah jelas. Kemudian sebelah timur sebenarnya ada sesar baridis ya. Tetapi ternyata sekarang juga sesar baridis ternyata itu mengarah ke utara dan barat. Bahkan ada di selatan Jawa Barat, eh di selatan Jakarta. Nah ini juga baru terpetakan ya. Di lain sisi, gempa yang mengguncang Ciancur diduga bisa saja menjadi sumbu pemicu rentetan gempa lainnya. Pasalnya, ada tiga sesar di dekat pusat gempa Ciancur, yaitu sesar Cimandiri, lembang, dan baribis yang bisa memicu gempa besar. Kalau melihat dari besarnya maknicut ya, itu kemungkinan semoga dengan kekuatan 5,6-nya tidak akan memicu ya, memicu sumber atau sesar aktif yang ada di lainnya. Seperti yang kita ketahui, kita bicara sumber gempa bumi, itu sumber gempa bumi di Jawa Barat ada dua sebenarnya. Satu ada yang terletak di laut yang berasosiasi dengan zona penunjaman ataupun zona subduksi ya. Kemudian yang kedua, sesar aktif. Nah, sesar aktif di Jawa Barat ini yang besar-besar mungkin seperti Cimandiri, kemudian Raja Mandala, lalu sesar lembang, sesar baribis. Kemudian juga ingat bahwa ada beberapa sesar yang memang dalam dimensi yang lebih kecil. Seperti sesar Cibingbin di wilayah Kabupaten Kuningan, sesar Cilenyi Tanjung Sari di Sumedang, dan mungkin sesar aktif yang ada di barat daya Ciancur yang merupakan pemicu gempa yang terjadi kemarin. Catatan gempa di wilayah yang dilalui sesar Cimandiri ini sudah sejak tahun 1844 silam. Sejak penggunaan seismograf, gempa wilayah itu sudah tercatat sejak tahun 1969 dengan total 14 kali gempa hingga November ini. Sehingga wilayah ini pun dilabeli sebagai daerah permanen rawan gempa. Tragedi gempa Ciancur mestinya menjadi peringatan keras bagi pemangku kepentingan agar mitigasi bencana tidak disepelekan. Karena bencana memang genis cayaan. Meski waktunya belum bisa dipastikan, namun potensi dan wilayah rawan bencana seharusnya sudah bisa dipetakan.